Ular kadut, yang cukup dikenal di Indonesia, salah satu jenis ular yang sering kita temui di sekitar lingkungan manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ular kadut dijelaskan sebagai ular dengan kulit yang bergerombol, berwarna coklat, bernapas dengan paru-paru, dan berkembang biak melalui cara beranak. Sebagian ular kadut termasuk dalam jenis ular air, banyak ular air yang memiliki bisa yang sangat berbahaya dan mematikan. Namun, apakah ular kadut juga berbisa? Jawabannya tidak, bahkan di Thailand ular jenis ini malah dikonsumsi. Nah, jika kamu penasaran tentang reptil satu ini, mari kita telusuri beberapa fakta menarik seputar ular kadut, si predator air yang pemalu, simak ulasannya berikut. Ular kadut Ular kadut Yang dikenal dalam bahasa ilmiah sebagai Acrocordus granulatus, berasal dari keluarga Acrocordidae. Ular ini memiliki ciri fisik yang khas dengan kulit bergerombol seperti gelang dengan beragam warna, mulai dari kuning, perak, hingga kemasan. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, kulitnya tipis namun kasar, ular ini memiliki gerakan yang gesit, memungkinkannya untuk melarikan diri dari predator dengan cepat. Hewan nocturnal ini lebih aktif pada malam hari. Pada saat malam tiba, mereka keluar dari persembunyian di dalam air atau lumpur untuk berburu dan bergerak di habitat mereka. Ular kadut hidup dengan memangsa ikan kecil, reptil, dan amfibi seperti katak atau kodok. Mereka cenderung mencari makan di tepi perairan yang tenang, di mana ikan-ikan kecil sering berkumpul. Selain lincah di darat, ular kadut juga sangat terampil dalam menyelam dan berenang di air yang dalam. Mereka memiliki keunggulan dalam memprediksi gerakan ikan yang akan menjadi mangsanya. Dengan sisik kasar yang melapisi tubuhnya, ular ini sulit ditangkap oleh predatornya. Meskipun banyak ular air yang memiliki bisa mematikan, ular kadut tidak termasuk dalam kategori berbisa. Mereka cenderung pemalu dan lebih suka menghindari konfrontasi. Jika merasa terancam, mereka lebih memilih untuk menjauh atau bersembunyi daripada menyerang. Karena tidak berbahaya bagi manusia, ular kadut seringkali diburu untuk dijadikan santapan. Beberapa orang juga menggunakan empedu ular kadut sebagai bahan dalam obat tradisional. Kebiasaan ini membantu mereka menghindari predator dan bersaing dengan lebih efektif dalam mencari makanan. Meskipun aktif pada malam hari, ular kadut juga dapat bergerak di siang hari, terutama selama air pasang tinggi. Nah, itulah tadi ulasan mengenai fakta unik seputar ular kadut yang patut Anda ketahui. Semoga bermanfaat. Saya admin, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!